Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video sebelumnya, aku udah membahas minuman kolagen dari Noira yang parian semangka. Nah, di video kali ini, aku akan betelin ketiga parian dari minuman kolagen Noira. Yang pertama ada parian strawberry, kemudian ada parian yang peach, dan yang terakhir, yang terbaru, ada parian semangkanya. Untuk kandungan dari ketiga parian minuman kolagen dari Noira ini, sama aja, yang berbeda itu dirasanya. Nah, minuman kolagen dari Noira ini menggunakan kolagen yang berasal dari ikan salmon. Kemudian, ada kandungan L-glutathione juga untuk mencerahkan kulit kamu, ditambah lagi kandungan vitamin E, vitamin C. Selanjutnya, ada kandungan sarang burung walet yang kaya akan serat, dan ditambah lagi dengan ekspektapon yang kaya dengan antioksidan. Nah, kandungan-kandungan ini akan membuat kulit kamu sehat, tapi nggak cuma menyehatkan kulit. Minuman kolagen ini juga bisa untuk menyehatkan kuku kamu, kemudian untuk sendi juga, untuk rambut juga bisa. Kalau kamu punya masalah rambut rontok, bisa deh cobain minuman kolagen dari Noira ini. Selain itu, karena di dalamnya juga ada vitamin, tentunya dapat menjaga kesehatan kamu juga ya. Nah, kandungan-kandungan ini yang membedakan antara minuman kolagen Noira dengan yang lain. Dan mereka ini sering banget viral loh, dan tentunya untuk kualitasnya kamu nggak bisa ragukan lagi. Bahkan banyak banget yang udah cobain dan merasakan hasil dari mengkonsumsi minuman kolagen dari Noira ini. Minuman kolagen dari Noira ini dikemas di dalam box, dan di dalamnya ada 15 saset. Dan di setiap sasetnya itu ada 15 gram. Tapi, kalau kamu punya budget yang terbatas, atau baru mau cobain nih minuman kolagen dari Noira, Bisa coba dulu ukuran mini pack-nya. Ini isinya ada 7 saset. Kamu bisa pilih varian semangka, kemudian ada yang peach juga, dan yang terakhir ada strawberry. Ini yang paling best seller sih sebenarnya, karena varian strawberry ini yang diproduksi pertama kali. Varian mini pack kayak gini cocok banget untuk kamu yang mau buat pergian, atau kamu yang baru mau cobain minuman kolagen. Walaupun Noira kolagen ini menggunakan kolagen dari ikan salmon, tapi nggak ada aroma amis sama sekali, dan juga nggak ada rasa obat-obatan gitu. Biasanya ada juga loh produk kolagen yang rasanya itu kurang enak. Kadang ditutupi juga dengan rasa yang sangat manis. Tapi di Noira ini, rasa manisnya itu pas banget loh. Kenapa rasa manis dari Noira ini bisa pas? Karena mereka itu menggunakan gula alami berupa kandungan stetia. Kalau kamu udah biasa pakai gula stetia, biasanya ada after taste yang kurang nyaman setelah mengkonsumsi gula stetia. Tapi di minuman kolagen Noira ini, nggak ada after taste sama sekali. Malah nggak ada pahit-pahitnya, malah manisnya ini pas banget, dan aroma buahnya itu segar banget yang tercium. Kalau kita bicara masalah minuman kolagen, pasti kamu akan menanyakan apakah ini halal atau tidak. Nah, minuman kolagen dari Noira ini, seperti yang aku sebutkan tadi, mereka memperoleh kolagennya dari ikan salmon, jadi bukan dari sumber lain. Dan produk dari Noira ini tentunya udah halal loh, jadi kamu nggak perlu khawatir tentang kehalalannya. Minuman kolagen dari Noira ini juga aman dikonsumsi setiap hari, bisa untuk ibu hamil dan menyusui, dan untuk pria dan wanita juga bisa kok. Jadi nggak cuma wanita aja yang bisa konsumsi kolagen, pria juga bisa kok untuk mengkonsumsi minuman kolagen ini, terutama untuk mengatasi masalah rambut yang rontok juga bisa. Minuman kolagen juga dapat menyehatkan sendi kita loh, karena kolagen ini merupakan penyusun alami yang ada di sendi. Ketiga minuman kolagen dari Noira ini, bentuknya itu serbuk, jadi harus kamu seduh dulu dengan air. Nah, air yang kamu gunakan itu bisa air dengan sumber normal, ataupun air dingin. Jangan menggunakan air panas, takutnya kolagennya ini rusak. Kamu bisa mengkonsumsi minuman kolagen dari Noira ini, dua kali sehari, baik pagi ataupun malam hari. Kalau kamu punya masalah lambung, kamu bisa mengkonsumsinya setelah makan ya. Sekarang, aku akan betelin ketiga varian ini. Sebenarnya nggak beda-beda jauh sih, bedanya itu cuma dirasa aja. Kalau dari kemasannya terlihat sih dari warna packagingnya, seperti strawberry ini, dia lebih ke warna pink gitu. Kemudian yang warna peach ini, lebih ke pink muda gitu, dan ada kuning-kuningnya gitu. Yang khas banget buah peach, dan yang terakhir untuk semangka ini, dia warnanya lebih keungu, dan ada warna melahnya ya dari semangka. Kemudian perbedaan saat diseduh dengan air, warna untuk yang strawberry itu pasti warnanya pink ya. Kemudian untuk yang peach, itu warnanya agak kekuning-kuningan, dan ada pink sedikit, dan untuk varian semangka juga warnanya pink. Nah, yang berbedanya disini adalah dari rasanya. Tapi kalau rasa ini kan, setiap orang pasti beda-beda. Selera orang pasti berbeda-beda. Tapi ini pendapat aku ya. Untuk varian strawberry ini, rasanya itu ada sedikit asam segar gitu, dan enak banget. Nggak ada rasa obat sama sekali. Memang menurut aku ini agak manis aja. Tapi buat kamu yang suka rasanya manis, pekat gitu, varian strawberry ini bisa kamu coba. Dan aroma strawberry-nya ini segar banget. Sedangkan untuk varian peach ini, ini favorit aku sebenarnya. Karena rasanya ini nggak terlalu manis, dan nggak ada rasa asamnya. Dan ini cocok banget loh buat kamu, yang nggak terlalu suka manis, dan aroma peach-nya ini segar banget, dan aroma peach itu khas banget, dari minuman collagen noera ini. Sedangkan untuk varian semangkanya ini, dia juga manis segar gitu, tapi lebih ringan dibandingkan dengan rasa strawberry. Jadi dia ini ada di tengah-tengah. Dan aku juga cukup suka dengan varian semangka ini, karena nggak terlalu asam menurut aku. Dan varian semangka ini, aroma semangkanya ini khas banget, dan segar banget, apalagi pas dicampur dengan es batu. Oh, segar banget deh, kalau mau konsumsi minuman collagen ini. Kalau kita bandingin di kalorinya, sebenarnya dari ketiga minuman collagen noera ini sama aja. Dia cuma 60 kalori aja. Jadi, nggak bakalan bikin kamu gemuk kok. Tinggal aktivitas jalan kaki aja, atau aktivitas kerja, itu udah hilang kok 60 kalori. Jadi, nggak perlu khawatir, kalau kamu konsumsi minuman collagen dari noera ini, bikin kamu gemuk. Sejauh ini, minuman collagen dari noera ini, yang paling enak menurut aku. Karena, dia itu nggak ada rasa obat sama sekali, aroma dari collagen ikannya itu, nggak tercium amis sama sekali, dan juga manisnya itu, pas menurut aku, nggak berlebihan. Dan, kadang beberapa minuman collagen yang udah aku cobain, itu kadang menutupin aroma collagen ikannya itu, terlalu kuat, dan juga nambahin gula yang banyak. Tapi, di noera ini, dia itu udah rendah kalori banget. Gulanya juga pakai stepia, jadi, kamu nggak perlu khawatir, untuk kalorinya sendiri. Yang paling kerasa menurut aku, ketika mengkonsumsi minuman collagen dari noera ini, dia itu, bikin kulit aku jadi lembab. Sehingga, skincare yang aku gunakan, juga tambah maksimal, ketika kulit aku itu lembab. Kalau untuk mencerahkan, di aku sih, ngepeknya itu setelah 5 box ya, jadi nggak cepat-cepat banget hasilnya. Kalau aku sih, untuk mencerahkan itu, aku anggap bonus aja, yang penting kulit aku itu lembab, dan tentunya sehat. Ketiga varian dari noera ini, wajib banget kamu cobain. Jadi, itu tadi, battle untuk ketiga varian noera ini, sebenarnya, berbedanya itu cuma dirasa aja ya, dan ini tergantung persepsi tiap orang. Ada yang suka strawberry, ada juga yang suka peach, ataupun yang suka strawberry. Kalau aku sendiri, kalau diurutkan nih, aku suka yang peach, untuk yang pertama, karena ini rasanya light banget, dan juga nggak terlalu manis. Yang kedua, aku pilih yang semangka, karena ini rasanya manis asam segar gitu, dan yang terakhir, varian strawberry, walaupun ini varian awal, tapi aku taruh di urutan ketiga, karena aku justru cinta dengan varian-varian yang barunya ya. Dan aku rasa, minuman kolagen dari noera ini, wajib banget kamu cobain. Apalagi kalau kamu ingin fokus untuk melembabkan kulit. Kalau untuk mencerahkan kulit, ya tentunya perlu proses yang panjang ya, pengkuntungannya juga harus teratur. Jadi itu tadi, battle ketiga varian minuman kolagen dari noera. Seperti biasa, kalau kamu tertarik untuk membelinya, aku datang link pembelian di description box di bawah. Semoga video kali ini, bermanfaat buat kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.